Hai, selamat datang di Sleep Candle Story. Channel ini bertujuan untuk bercerita sebagai pengantar tidur Anda. Nyamankan posisi Anda dan berusahalah untuk tidur. Betty Nesmith Graham Merupakan wanita kelahiran 23 Maret 1924 di kota Dallas, Texas, Amerika Serikat. Betty dibesarkan di kota kelahirannya oleh kedua orang tuanya yang bernama Jesse dan Christine McMurray. Lazimnya seperti anak-anak seusianya, ia menumpu pendidikan meski dalam dirinya sangat tidak menyukai pendidikan di bangku sekolah. Bahkan ia pernah dikeluarkan dari sekolah pada usianya yang ke-17 tahun. Meski demikian, siapa sangka bila Betty Nesmith Graham yang merupakan seorang juru ketik asal Amerika ini dan seniman komersial merupakan penemu dari Liquid Paper atau yang kita kenal dengan Tip X. Betty juga merupakan ibu dari musisi dan produser yang terkenal yang bernama Michael Nesmith dari The Monkeys. Di masa mudanya, Betty merupakan salah satu anak yang pekerja keras, pekun, serta memiliki tekat yang sangat kuat. Maka tidak salah bila Betty muda terus berupaya untuk melamar pekerjaan ke berbagai perusahaan yang siap meminangnya untuk menjadi sekretaris. Hasilnya pun berbuah manis. Akhirnya Betty diterima di sebuah perusahaan. Dan di perusahaan inilah, Betty mendapatkan dukungan dan juga kesempatan penuh untuk menyelesaikan pendidikannya yang sempat tertunda sampai menyelesaikan pendidikan tingginya di sekolah sekretaris. Pada tahun 1943, ia menikah saat berusia 19 tahun dengan pria yang bernama Warren Nesmith, salah seorang tentara Amerika yang turut serta dalam Perang Dunia Kedua. Tapi sayangnya, pernikahannya ini tidak berlangsung lama. Betty pun harus bercerai pada tahun 1975. Dan di tahun yang sama pula, Betty Graham diangkat menjadi sekretaris eksekutif di Texas Bank dan Trust di Dallas. Di sini pekerjaannya memerlukan kecepatan dan ketelitian sehingga membuat Betty sering melakukan kesalahan dalam pengetikan pada mesin ketik elektrik. Dan kesalahan ini juga sering terjadi pada rekan-rekan kerjanya di kantor. Hingga pada akhirnya, Betty terinspirasi melihat pelukis yang menumpuk warna sebuah gambar dengan cat lain. Betty terinspirasi untuk menciptakan sesuatu yang bisa menutupi kesalahan dalam pengetikan di kertas. Sebagian literatur menyebutkan Betty meracik liquid paper dengan memblender cat tempura yang disesuaikan dengan warna kertas dan dimasukkan ke dalam botol-botol kecil agar mudah dibawa kemana-mana. Cairan tersebut dioleskan di atas tempat kesalahan tik. Untuk mengoleskan cat ramuannya, ia menggunakan kuas kecil. Sebelum dikomersilkan penciptanya, cairan ini dikenal dengan nama Mistake Out. Karya sederhana Betty Graham ini cukup membantu dalam menyelesaikan pekerjaan yang bertumpuk setiap harinya. Dan ide briliannya ini banyak diminati oleh pekerja kantor dan sekretaris. Untuk menghasilkan uang atas temuannya ini, Betty pun mulai belajar metode promosi dan pemasaran. Tanpa lelah, Betty pun terus melakukan penelitian agar liquid temuannya ini semakin sempurna. Setelah beberapa tahun menyempurnakan temuannya, Betty Graham mulai berani menawarkan Mistake Out kepada perusahaan IBM yang saat itu merajai bisnis peralatan kantor. Namun, usahanya gagal. IBM menolak dengan alasan Mistake Out tidak memiliki nilai jual. Namun, hal itu tidak melemahkan semangat Betty Graham. Betty pun kemudian mendirikan usaha Mistake Out Company di rumahnya. Belum lama usahanya berdiri, Betty Graham mendapatkan cobaan yang berat. Ia dipecat dari pekerjaannya karena sebuah kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Nasib buruk ini tentunya dimanfaatkan untuk memasarkan produk buatannya itu. Dengan modal seadanya, Betty Graham mempromosikan dan memasarkan cairan penutup kesalahan ketikan. Bahkan, untuk meningkatkan nilai jual, dia mengganti nama Mistake Out menjadi liquid paper dan tetap memproduksi serta menjual produk itu dari dapur dan garasinya hingga 17 tahun berikutnya. Orderan terbesar pertamanya terjadi pada tahun 1962. Seorang pedagang asal San Antonio memborong produknya. Pada tahun 1967, perusahaannya itu menjadi perusahaan besar dan berhasil memasuk produknya ke 31 negara. Bahkan, perusahaan yang kemudian diberi nama liquid paper itu pada tahun 1976 sudah mampu menghasilkan keuntungan bersih lebih dari 1,5 juta dolar Amerika. Pada tahun 1979, Gillette Corp membeli seluruh perusahaan Betty dan patent liquid paper senilai 47,4 juta dolar Amerika dan royalti dalam setiap penjualan botolnya. Pada saat itu, perusahaannya memperkerjakan 200 orang dan membuat 25 juta botol liquid paper per tahun. Betty Nesmith Graham pun meninggal pada tanggal 12 Mei tahun 1980 saat berusia 56 tahun. Ia kemudian dimakamkan di tempat kelahirannya di Richardson, Texas. Hingga saat ini, produk penghapus tulisan ini telah merajai di berbagai negara dan di belahan dunia manapun. Sekian, cerita singkat kita tentang Betty Nesmith Graham yang merupakan seorang penemu dari liquid penghapus kesalahan ketik atau yang biasa kita sebut dengan tip X. Semoga kisah ini banyak memberi manfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan atau kurangnya informasi dari yang kami sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya dan selamat tidur kawan. selamat menikmati